Nah, akad ini adalah salah satu daripada cara manusia saling bertolong-menolong di antara sesama mereka. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan ganjaran yang besar terhadap orang yang memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Al-Fatihah Kau muslimin dan muslimat yang memuliakan Allah SWT, kembali kita dalam silsilah kajian fikir mu'amalah, itu akad-akad mu'amalah. Dan kita membahas kali ini adalah tentang hutang piutang, iaitu adalah Al-Qur. Akad piutang-piutang salah satu daripada akad yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kondisi-kondisi tertentu, kerana dia masuk sebagai kategori akad tabadru, akad tolong-menolong. Akad kot adalah penyerahan suatu barang atau senilai uang kepada orang lain, atau senilai barang atau uang kepada orang lain, untuk dimanfaatkan dan akan dikembalikan lagi gantinya. Jadi intinya yang disebut dengan kot ini, menyerahkan uang atau barang kepada orang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, baik ditetapkan waktunya atau tidak. Nah, akad ini adalah salah satu daripada cara manusia saling bertolong-menolong di antara sesama mereka. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan ganjaran yang besar terhadap orang yang memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Misalnya dalam firman Allah SWT, A'ubillahimnas syaitanur rajim, Man dalladhi yukridullaha kardhan hasanam, fayudha'ifahu lahu adha'afan kathirah. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, di sini tentu bukan kepada Allah, tapi pinjaman yang baik ini adalah kepada hamba-hamba Allah SWT, kepada manusia, karena manusia yang butuh, Allah SWT tidak butuh. Pinjaman yang baik adalah pinjaman yang tidak dikenakan tambahan bersyarat. Karena kalau pinjaman hutang-hutang bersyarat, ada tambahan, maka itu tidak dibolehkan. Karena bisa jadi masuk sebagai kategori ribah, sebagaimana kata Nabi SAW, bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat, maka itu bisa masuk kategori ribah. Maka barang siapa yang memberikan pinjaman kata Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan lipat ganda terhadap pembayaran kepadanya. Ini maksudnya dari segi pahala yang berlipat ganda. Dalam ayat lain, misalnya, Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, itu kepada hamba-hamba Allah, maka akan diberikan ganjaran yang besar, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Anibni Mas'udin, Radiyallahu Anhu, dan Ibn Mas'ud, bahwa sungguhnya, Anibiyya SAW, Nabi SAW bersabda, Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman, hutang kepada saudaranya semua muslim yang membutuhkan, dan itu dilakukannya dua kali, Maka ketika dia melakukan dua kali, maka seolah-olah dia sudah seperti bersedekah satu kali. Padahal dia tidak bersedekah, karena minjamkan. Kalau minjamkan berarti, ini akan kembali lagi. Nah, kemudian, hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan bahwa, Man nafasaan mu'minin kurbah min kurabid dunia. Barang siapa yang, memudahkan urusan saudaranya, kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah SWT akan, Nafasallahu anhu kurbah min kurabid yaumil qiyamah. Maka Allah akan, membebaskan dia, melepaskan dia daripada, kesusahan daripada hari akhirat. Man yasara ala mu'musirin, yasara allahu alihi fid dunia wal akhira. Barang siapa yang memudahkan terhadap orang-orang yang susah, kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan jalan hidupnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi awni al-abdi ma ka'anal abdu fi awni akhihi. Dan Allah SWT berada dalam pertolongan hambanya, selagi ia berada dalam pertolongan orang lain. Maka inilah motivasi sebenarnya untuk memberikan hutang, hutang kepada orang-orang yang membutuhkan, artinya membutuhkan. Karena di sisi lain, juga kita dianjurkan untuk tidak mempermudah memperbanyak hutang. Bahkan kalau bisa, meminimalisir kalau bisa tidak. Kenapa? Karena hutang ini adalah kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Maka bahaya terhadap orang yang berhutang ini juga diancam. Artinya kalau dia berusaha berhutang, tapi tidak berniat baik membayarnya, dalam satu riwayat disebutkan bahawa sama dengan ia sebagai pencuri. Memang yang berhutang, memberi pihutang yang mampu diberi motivasi untuk memberikan pihutang dengan pahala yang besar, tapi kepada yang membutuhkan terutama. Dengan hutang yang baik. Nah, kemudian rukun daripada qad ini adalah seperti yang lain, seperti akad yang lain, bahawa qad atau hutang-pihutang ini, di antara rukunnya artinya sesuatu yang harus ada, iaitu al-asiyullah, harus ada ijab dan qabul, kemudian al-akidain, iaitu pelaku yang menerima pihutang, hutang dan juga yang memberi hutang. Kemudian makkun al-ayni, iaitu objek, iaitu berupa akad, iaitu hutang-pihutang tersebut. Nah, itu harus ada di dalam akad kord. Nah, lalu kemudian lembaga keuangan syariah pada hari ini, kadang-kadang juga ada layanan atau produk berupa kord, artinya hutang-pihutang yang sifatnya kordun hasan. Nah, itu dari mana? Kadang-kadang diambilkan dari dana-dana sosial atau dana zakat, artinya boleh meminjamkan kepada nasabah. Biasanya bukan modal, tapi lebih kepada dana-dana sosial, sedekah, infak, atau bisa juga dari berbagai macam sumber dana-dana yang lain, yang tentunya dibolehkan. Ini dalam kord di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, memang kalau kita lihat bahawa kord ini, ia bukan sebagai hutang-pihutang ini, memang masuk kategori sebagai akad tabaruk, iaitu adalah akad sosial. Jadi, dia bukan sebagai akad komersil, tapi lebih kepada sosial, iaitu adalah tolong-menolong. Maka oleh kerana itu, agak susah ini menjadikan kord ini adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan keuntungan. Dia sebagai produk lembaga keuangan. Maka oleh kerana itu, agar satu produk bisa mengambil keuntungan, maka dia harus dibawa kepada akad-akad tijarah, akad-akad yang sifatnya komersil, memang dia ada profitnya, yang boleh mengambil profit, seperti jual-beli, ijarah, mudorobah, dan lain-lain sebagainya, yang memang dibolehkan untuk mengambil keuntungan. Nah, kalau dikord hutang-pehutang ini, kan tidak dibolehkan untuk mengambil keuntungan. Kenapa? Karena dia adalah akadnya, akad sosial, atau disebut dengan akad terbaru. Maka tidak boleh disyaratkan di depan itu ada keuntungan. Kerana kalau disyaratkan di depan ada keuntungan, maka itu masuk sebagai kategori yang dilarang oleh syariat, atau masuk sebagai kategori riba. Tapi, ketika yang berhutang ini mengembalikan lebih, tanpa syarat daripada yang memberi hutang, itu tentu boleh. Kerana, kata Nabi SAW, sebab baik kalian adalah yang paling baik dalam menunaikan membayar hutangnya. Nah, kemudian juga, batasan yang lain dalam hutang-pehutang, iaitu adalah tidak boleh menambahkan ketika orang sudah jatuh tempoh, misalnya pembayarannya, lalu kemudian yang berhutang ini belum mampu membayar, maka tidak boleh ditambahkan. Tapi, Al-Quran atau Allah SWT, memerintahkan kepada kita untuk menunggu sampai dia mampu. Seseorang yang berhutang dan jatuh tempoh dan tidak mampu dia, maka Allah SWT mengatakan, فَنَذِرَتُنْ إِلَى مَيْسَرُهُ وَإِنْكَ نَذُوْ أُسْرَةٍ فَنَذِرَتُنْ إِلَى مَيْسَرُهُ Artinya, kalau ada orang berhutang, lalu kemudian dia sudah jatuh tempoh hutangnya dan dia belum mampu membayar, maka tidak boleh ditambahkan. Tapi, kita dianjurkan yang memberi pihutang itu, dianjurkan untuk menunggu sampai dia memang mampu. Tapi, kalau mampu dan sengaja mengulur-ngulur, maka itu boleh dikenakan denda, karena masuk sebagai kategori ketualiman. Boleh dikenakan hukuman, yaitu takzir. Karena, apa yang dilakukan itu, dia sudah mampu membayar hutangnya, lalu kemudian dia mengulur-ngulur, sengaja menunda, maka itu masuk sebagai kategori kezualiman. Kata Nabi SAW, مَتَلُّقَنِي يُّزُلْمُنُ Artinya, ada orang-orang yang berhutang, sudah mampu membayar, mestinya dia membayar, tapi dia malah mengulur-ngulur. Itu adalah satu kezualiman. Maka, oleh kena itu, orang yang baik dalam berhutang ini adalah cepat dia menunaikannya. Cepat dia menunaikan, yang pertama, bahwa dia memang berhutang, memang kebutuhan, baik kebutuhan pribadi, atau kebutuhan untuk bisnis, misalnya kebutuhan usaha, dan dia berusaha mengelolanya dengan baik, lalu kemudian setelah itu, dia tepat waktu dalam membayarnya semampunya. Bahkan kalau perlu, sebelum jatuh tempoh, dia sudah membayar. Dan dia beritikat baik, untuk membayar, menyempurnakan pembayarannya. Itu orang yang baik di dalam berhutang. Maka berhutang ini adalah hanya sebagai fasilitas dari syariat, memudahkan aktivitas kita, saling tolong-menolong, tapi bukan pula untuk orang bebas melakukannya, kerana hutang adalah salah satu yang membuat orang menjadi, bisa jadi susah, atau bersedih, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Kerana orang yang memperbanyak hutang ini, khawatirnya nanti tidak bisa membayarnya. Dan salah satu yang sangat berbahaya dalam hidup adalah hutang yang dibawah mati. Kecuali ketika memberi hutang itu adalah memberikan maaf, atau menghapusnya, daripada hutang kita. Maka dalam hutang-hutang ini, yang punya kemampuan untuk memberi hutang, dimotivasi untuk memberikan hutang yang baik, diberikan pahala yang besar, tapi juga yang berhutang itu, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat, memang dia butuh, lalu kemudian dia harus berniat baik, kerana kalau niat yang buruk untuk mengembalikan, maka dia dicatat oleh Allah SWT sebagai pencuri. Dan kalau kita ada niat yang baik, untuk senantiasa menyelesaikan urusan kita, insyaAllah, dibantu oleh Allah SWT. Itulah kira-kira yang bisa kita bahas tentang akad koran ini, atau hutang-hutang, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.